Syaih Mutawali Asih Syarawi Al-Husayni bercerita, telah lama beliau bermimpi belajar kepada seorang guru yang tidak dikenalnya. Meskipun hanya belajar dalam mimpi, tapi ilmunya benar-benar bisa difahami dalam dunia nyata. Selama itu, Syaih Syarawi selalu mencari tahu, siapa gerangan guru yang selalu hadir dalam mimpinya. Suatu hari, Syaih Mutawali ditawari menjadi delegasi Al-Azhar, untuk menghadiri perayaan kemerdekaan negara Al-Jasair, namun beliau menolak. Malamnya, seperti biasa beliau belajar dalam mimpi kepada guru yang tidak dikenalnya. Namun, pada malam itu sang guru berkata, mengapa engkau tidak mau bertemu denganku secara langsung. Akhirnya, beliau menyadari bahwa guru dalam mimpinya tersebut tinggal di Al-Jasair. Beliau akhirnya menerima tawaran Al-Azhar dan terbang ke Al-Jasair. Di istana negara Al-Jasair, tiba-tiba pandangan beliau tertuju kepada seorang ulama yang wajahnya tidak asing baginya. Beliau lalu menghampirinya. Setelah dekat, betapa kagetnya dia mengetahui bahwa ulama itu adalah guru yang selalu mengajarinya dalam mimpi. Ia adalah Syaih Muhammad Balkaid Al-Hibri. Syaih Balkaid lalu melemparkan senyum, merangkul dan mengucap selamat datang.